Kapal selam pertama tercatat sudah diketuskan oleh warga negara Inggris bernama William Bourne pada tahun 1578. Meski demikian penggunaan kapal selam pertama tercatat dilakukan oleh ahli Belanda bernama Cornelis Drebbel pada tahun 1620. Namun sejarah mencatat bahwa perkembangan kapal selam identik dengan kepentingan militer. Setiap negara berlomba mengembangkan teknologi kapal selam untuk kepentingan pertahanan. Begitu pula dengan negara Rusia. Rusia mengembangkan kapal selam yang unik dan berbeda. Kapal selam Rusia ini didesain tanpa mengharuskan kapal itu untuk mengisi bahan bakar saat berada di bawah permukaan laut. Kapal selam bernama Yasen dan Borei buatan Rusia bisa mengarungi lautan dengan energi yang berasal dari nuklir untuk bisa menggerakkan mesinnya. Setelah mengembangkan proyek itu, Rusia juga mengembangkan kapal selam terbesar di dunia. Tidak henti-hentinya Rusia selalu berinovasi menciptakan kapal besar dan canggih dalam proyek kapal selamnya. Rusia akhirnya berinovasi untuk membuat kapal selam terbesar di dunia. Dilansir dari National Interest, Rusia mengembangkan kapal ini untuk menambah perangkat tempurnya di sektor laut. Selain itu, Rusia juga memanfaatkan kapal selam yang diberi nama Belgorod ini untuk mengaktifkan kembali pangkalan militer di lingkaran aktik. Kapal selam dengan tenaga nuklir ini juga dapat digunakan sebagai kapal pemecah es. Dalam perancangannya, Belgorod akan mampu mempelajari rarif dasar laut aktik Rusia untuk mencari kandungan mineral di kedalaman laut, serta menjadi titik komunikasi bawah laut. Belgorod akan dilengkapi sauna, kolam renang, gim, hingga ruang khusus merokok, fasilitas yang tidak dimiliki kapal selam nuklir lainnya di dunia. Selain sebagai penjagaan sektor laut, Belgorod juga digunakan untuk misi penelitian ilmiah bawah laut, seperti yang ditulis oleh Rusia Beyond the Headline. Perusahaan konstruksi Severod Fins merancang Belgorod berdasarkan bentuk kapal selam nuklir proyek 949A Antey yang tidak selesai dibangun. Dulu kapal selam Antey dibangun pada era Uni Soviet sebagai respon terhadap penyebaran kapal induk Amerika Serikat di seluruh dunia. Dilansir dari sebut Nick News, Belgorod memiliki 20 peluncur rudal balistik yang masing-masing memiliki hulu ledak nuklir. Dalam haluan kapal selam terdapat 6 tabung torpedo nuklir yang memiliki kekuatan nuklir 100 megaton. Torpedo ini bisa menghancurkan pangkalan militer maupun pelabuhan. Dengan torpedo kanyon, Belgorod akan memiliki senjata terbesar di lautan. Kanyon diperkirakan oleh beberapa sumber memiliki panjang 24 meter dan diameter 1,6 meter. Kini setelah mengalami proses rekonstruksi, ukuran kapal selam ditingkatkan hingga 184 meter. Dengan demikian, Belgorod akan memiliki ukuran 11 meter lebih panjang dari kapal selam Akula yang dianggap sebagai kapal selam terbesar di dunia yang tercatat dalam rekor dunia Guinness Book of Record. Terima kasih telah menonton!